Dari laporan yang ada, saya melihat bahwa angka-angka pencapaian vaksinasi sudah cukup bagus. Namun demikian tentunya belajar dari perkembangan varian baru Omicron yang saat ini sudah berkembang cukup tinggi di wilayah Jawa Bali, di mana positif itu rendahnya sudah meningkat luar biasa dan rendahnya sudah hampir 24 persen. Walaupun di wilayah Bapak-Bapak ini masih di angka 2 atau 3, namun demikian tentunya ini menjadi pengalaman bahwa kecenderungan akan ada pergeseran dalam waktu 2 atau 3 minggu. Sehingga tentunya bagi kita semua harus mempersiapkan diri dengan sebuah banyak. Tentunya yang selalu kita sampaikan di setiap keuntungan adalah bagaimana untuk melakukan sosialisasi dan mengakselerasi kegiatan vaksinasi, khususnya usia-usia rentan, usia-usia lansia. Karena memang dari data yang ada, walaupun sudah vaksin, masih bisa terkena varian baru Omicron. Hampir 84 persen angka fatalitas atau kematian adalah angka bilansia dan yang komorbid. Dalam kesempatan ini saya minta bantuan untuk membantu mensosialisasikan, khususnya kepada masyarakat yang belum vaksin untuk bisa setepatnya datang ke kira-kira yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah, oleh Pak Polda, oleh Pak Dandren dan Pak Kejaksaan yang saat-saat selalu bekerja dan membuka kira-kira yang dimanfaatkan. Saya ingatkan bahwa bagaimana untuk menjaga disiplin terhadap protokol kesehatan. Penggunaan masker menjadi sangat penting, karena memang resiko penularan itu akan muncul manakala kita kemudian lemak atau kendor dalam penggunaan masker. Gimana fasilitas untuk tempat isoternya? Alhamdulillah lengkap Pak. Senang ya tunggu di situ? Senang Pak. Kesiapan rumah sakit, kesiapan pisoter, pengecekan stok obat-obatan, ini juga penting dan harus dilakukan. Sehingga kita semua dalam kondisi siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.